Orang-orang yang begitu kasar menjadi luar biasa adabnya Orang-orang yang semua serba perhitungan materi berubah Karena mereka memiliki pandangan jauh Yaitu pandangan akhirat Pandangan akhirat inilah yang mengubah hidup mereka Karena pandangan akhirat itulah yang menjadikan kata Nabi Akyasunnas Orang yang paling cerdas Apa membuat Abu Bakar sanggup menginfakkan seluruh hartanya Kalau bukan karena akhirat Sayyidina Ali sampai mengatakan Ibu-ibu bapak sekalian Kita tidak akan punya rumah di akhirat nanti Kecuali rumah yang sekarang kita bangun saat kita hidup di dunia Itu maksudnya apa? Kalau kita ingin mendapatkan rumah yang indah di akhirat Dalam kitab Rodotun Mutakin Itu disebutkan Rumah penghuni surga itu Satu rumah itu seluas Dari Yaman sampai ke Bagdad Pembantu satu rumah itu sebanyak 70 ribu orang Bahkan Terumpanya Bilal Di surga itu jauh lebih mulia Dibandingkan dunia dan seisinya Subhanallah Itu yang membuat sahabat mereka Tidak ingin kehilangan akhirat mereka Pandangan mereka Dunia itu Habirisabilin kata mereka Seperti hanya sekedar kita lewat saja Dunia tidak mereka masukkan di dalam hatinya Dan itu yang mengubah peradaban mereka Itu yang mengubah hidup mereka Mereka punya harta Mereka bisa kaya Tetapi kekayaan itu tidak Membuat mereka silau Allah mengatakan dalam surat fatir ayat 5 Ya Yuhannas Inna wa'tallahi haq Wahai manusia Janjinya Allah itu hak Fala ta hurranakumul hayatud dunia Kehidupan dunia jangan membuat kamu silauh Subhanallah Sahabat-sahabat tadi Bahkan sampai malaikat Jibril datang menemui Nabi Mengirim salam kepada Abu Bakar As-Siddiq Karena suatu ketika ketika di Madinah Pakaian Abu Bakar As-Siddiq itu Tidak layak dipakai Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Ya Muhammad Ya Muhammad Is'al Abu Bakar Mada fa'al Abu Bakar Tanya wahai Muhammad Kepada Abu Bakar Apa yang dilakukan Al-Abu Bakar Kemudian Rasulullah S.A.W. Mengatakan kepada malaikat Jibril Ya Jibril fa'innahu Kod'an fa'kamalahu Hatta qoblal fatahi Abu Bakar itu sudah menghabiskan hartanya Semuanya sudah diinfakan Sampai sebelum Penaklukan kota Makkah Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi Kepada Rasulullah Ya Muhammad Is'alhu A-radiyah bima fa'ala Tanya Muhammad Apakah Abu Bakar ridha Dengan apa yang dilakukan Lalu Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah Ya Abu Bakar A-radiyah bima fa'alta Abu Bakar sambil menangis Mengatakan Ya Rasulullah Wahkaifalanardo Ya Rasulullah Bagaimana kami tidak ridha Yang kami lakukan ini Semuanya karena Allah Yang kami lakukan ini Untuk Allah Untuk agama Allah Jawaban ini disampaikan oleh Rasulullah Kepada malaikat Jibril Apa kata malaikat Jibril Ya Rasulullah Balik salami Wa salami lah Li Abi Bakar Sampaikan salamku dan salamnya Allah kepada Abu Bakar Inna allaha Qutbana lahu Baitan fil jannah Allah sudah membangunkan rumah Untuk Abu Bakar Is'aka Allahu Akbar Sebahat itu Itu Abu Bakar Orang yang menemani dari awal Rasulullah S.A.W. Sampai Rasulullah Wafat Orang yang kemudian Tahu persis Bagaimana peradaban Islam ini Dibangun dari awal Itulah Abu Bakar Dan orang inilah yang di jamin surga Meskipun sudah di jamin surga Tetapi apa yang terjadi Apakah Abu Bakar leha-lehat ini Jihad 79 kali Da'wah 23 tahun bersama Rasulullah Infak Semua hartanya diinfakkan Tetapi Ibadah Setiap Ibadah Menangis Kepada Allah S.W.T Setiap sujud Setiap sholat Mendengar bacaan Nabi dia Selalu menangis Karena apa Rasulullah Cukup aman Untuk menghadap Allah S.W.T